Ini bayi siapa? Jadi aku sama Kak Deniz ketemu sama Surya di Panti Asuhan. Aku mohon lindungilah anakku dimanapun dia berada sekarang. Betapa cantik ya kamu kalau nanti senyum. Walaupun saat ini kita kehilangan anak kita. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Deniz dan Sakinah bertemu dengan bayi bernama Surya di Panti Asuhan. Sebenarnya Surya itu adalah banyu, bayi Sakinah dan Deniz. Betapa senangnya Sakinah dan Deniz saat tahu jika Surya itu adalah banyu. Semoga saja Deniz dan Sakinah secepatnya bisa tahu akan hal itu. Terlihat Surya juga nyaman berada di dekat Deniz dan Sakinah. Sementara itu, Namira kaget ada bayi di kamar Sakinah. Namira pertanyakan bayi siapa? Sakinah menjelaskan pada Namira jika dia bertemu Surya di Panti Asuhan. Sementara itu, Sakinah selalu berdoa untuk keselamatan bayinya dimanapun dia berada. Sakinah berharap jika bayinya ditemukan oleh seseorang, semoga orang tersebut bisa merawatnya dengan baik, sampai nanti pada akhirnya Sakinah dan Deniz bertemu. Deniz melihat Sakinah tidur sambil tersenyum betapa cantiknya, padahal saat ini Deniz merasa kasihan pada Sakinah karena terpisah dari bayinya. Di sisi lain, Fadil dapat kabar gembira. Apakah Fadil tahu jika Flora ternyata sudah melahirkan juga? Sementara itu Businta panik, jika seandainya Fadil dan keluarganya tahu soal kebohongan Flora. Jika bayi Flora ada dua, yang satu di rumah dan yang satu ada di rumah sakit. Saat ini Flora masih menyembunyikan semua itu dari Fadil dan juga keluarganya. Flora masih bersandiwara pura-pura hamil dan belum melahirkan. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.